oke di bombugi expert kali ini kita akan ngebahas tentang free jeans halo guys balik lagi di bombugi expert kali ini kita di episode kali ini akan ngebahas sesuatu yang sedikit informative buat kalian semua supaya pengetahuan kalian tentang denim tentang jeans itu lebih lebih lagi kali ini oke di bombugi expert kali ini kita akan ngebahas tentang free jeans oke apa sih trip jeans trip jeans itu yang seperti ini seperti ini juga nih oke intinya trip jeans itu adalah sesuatu pola washing yang ada destroynya ya baik itu disengaja maupun nggak disengaja baik gara-gara termakan waktu atau memang itu aktivitas kalian yang akan menimbulkan jadi stretch seperti itu seperti efek-efek destroy gitu nah kali ini karena ada beberapa yang nanyain kenapa celana trip jeans gua gampang rusak ya pada dasarnya sih sebenarnya saat itu tuh balik lagi ke diri kita nih yang pakai nih Apakah kita dipakai kerjanya yang gimana dipakai daily kah dipakai untuk kerja kerja keras kah atau dipakai kerja yang lebih berat atau memang cenderung banyak gesekan di celana kah ya memang mungkin banyak juga atau mungkin juga teknik washing kalian sering mencuci jeans kalian hati-hati bro nah kali ini gua pasti ngasih tips beberapa yang keren banget buat kalian supaya rib jeans kalian lebih awet dan bisa dipakai mungkin sampai anak cucu oke yang pertama adalah jangan gunakan rib jeans kesayangan kalian saat beraktivitas yang terlalu berat ya banyak sih aktivitas yang terlalu berat atau lompat-lompat kali ya jangan gunakan jeans kesayangan kalian untuk melakukan hal-hal seperti itu karena itu akan memperparah nah apa ya pola destroynya nanti nah itu karena kalian setiap kali beraktivitas berat kalian pasti akan menimbulkan gesekan tekanan mungkin tarikan juga mungkin bagi kalian yang suka banget jongkok kalau misalnya lagi nongkrong sama temen-temen tuh kalian suka banget pasti ketariknya ini kan nah ini tuh pasti biasanya akan lebih ketarik dan untuk rib jeans tertentu apalagi kalian udah sering cuci biasanya akan nurun tuh kualitasnya tuh jadi lapuk tuh makanya jadi lebih gampang rusak oke yang kedua adalah terlalu sering mencuci jeans kalian itu nggak baik banget bro karena itu akan ya tadi seperti yang awal tadi menimbulkan sebuah gesekan menimbulkan sebuah tekanan jadi jeans kalian akan lebih cepat abis nih si bahan-bahan kartunnya kan terkikis ya pelan tapi pasti pasti akan terkikis intinya kalau misalnya kalian terlalu sering mencuci jeans kalian pastinya akan terkikis kartunnya pelan-pelan terus juga akan lebih cepat melar dan warnanya juga akan nggak akan sebagus seperti waktu pas awal kalian beli pastinya oke yang ketiga adalah yang pastinya biasanya sering bikin jeans kalian rusak adalah jangan pernah mencuci jeans di mesin cuci serius itu nggak recommended banget bro karena saat kalian mencuci jeans kalian di mesin cuci wow luar biasa disitu kalian jeans kalian akan menerima sebuah pressure sebuah tekanan semua baju juga mungkin akan rusak juga kalau dicuci di mesin cuci kalau bisa dicuci pelan-pelan aja mungkin dikucek aja lalu dijemur di tidak berlangsung dengan matahari supaya warnanya tetap terjaga dan juga kualitas bahannya nggak turun nah yang keempat adalah yang terakhir nih jangan terlalu dilipat sih sebenarnya apalagi pas bagian yang readnya itu tadi kalau misalnya bagian teknik destroynya dilipat otomatis nanti benang-benang seratnya sering putus bagi kalian yang suka mencuci keras-keras tuh kan awalnya mungkin kuat pertama sekali dua kali dan kemungkinan kesana kesininya nanti pasti akan melapuk juga sehingga gampang putus makanya kalau misalnya dilipat mending menghindari pas bagian yang rib jeansnya supaya lebih awet juga oke sekian dulu tips dari gua mungkin kalau kalian punya tips yang lain mungkin sesuatu yang nggak kepikiran nih sama gua nih boleh nih tolong tulis aja di kolom komentar atau kita discuss bareng-bareng ya dan juga jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian terus dapat info-info terbaru dari Bombugi Expert dan gua Syafiq undur diri Bombugi Expert peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.